Harga sejumlah komoditi di pasar tradisional di kota Padang terus mengalami kenaikan. Tak hanya cabai saja yang mahal, namun beberapa bahan lain kini juga ikut merangkah kenaik cukup signifikan. Kenaikan harga yang cukup signifikan ini diduga karena banyaknya petani yang gagal panen. Selain itu, banyaknya barang yang dijual keluar pulau terutama Jawa juga diduga menjadi pemisuh kenaikan tersebut. Sebagai contoh, di sejumlah pasar tradisional Jambi saat ini harga cabai keriting merah tembus Rp80.000 per kilogramnya. Menurut pengakuan beberapa pedagang, mahalnya harga cabai keriting ini diduga dampak banyaknya petani lokal yang gagal panen. Ditambah lagi saat ini para agen lebih memilih untuk menjual ke pulau Jawa sebab harga di sana lebih mahal yang mencapai lebih dari Rp100.000 per kilogram. Saat ini harga cabai keriting sudah tembus Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai hijau Rp40.000 per kilogram naik dari harga sebelumnya yaitu Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit harganya juga naik drastis menjadi Rp80.000, padahal sebelumnya hanya berkisar Rp30.000 saja. Komoditi lain yang juga mengalami kenaikan adalah bawang. Jika sebelumnya dijual Rp20.000 namun saat ini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Sekarang melonjak drastis. Yang untuk hari ini, Bu, ya? Sekarang. Kemarin masih Rp60.000, Rp70.000, 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 Rp70.000. Rp30.000, Rp80.000. Rp80.000, Rp80.000, Rp20.000, Rp80.000, Rp20.000. Ini juga kebutuhan banyak sekali ini, jadi dibagi-bagi, biasanya beli seperempat, seperempat buat nyambel itu, sekarang malah ditambah tomat sama cabai setan itu, dicampur. Ini dikurangi biasanya seperempat, sekarang satu on, tambah tomat, tambah cabai rawit. Sementara itu Lilis, salah satu konsumen mengatakan, jika biasanya ia membeli cabai keriting seperempat kilogram, saat ini ia hanya membeli satu on saja. Alasannya cukup simpel, yaitu menghemat pengeluaran. Untuk menyiasati saat memasak, ia akan lebih banyak menggunakan campuran bahan lain, yaitu tomat. Pewancara Lilis. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan.